Viral di media sosial, peristiwa kecelakaan disebabkan keteledoran pengemudi mobil yang membuka pintu dengan sembarangan saat menepi. Akibatnya, pintu yang terbuka itu ditabrak pengemudi motor yang tengah melintas. Bahkan pengemudi motor itu sampai terjatuh dan terbanting ke permukaan jalan. Dalam video CCTV yang beredar tampak sebuah mobil Toyota Gijang menepi di pinggir jalan di daerah Mojoagung, Combang, Jawa Timur pada Senin 8 April 2024. Dari arah belakang, ada pengendara motor berjalan. Ketika pemotor itu tiba di samping mobil berwarna biru tersebut, sang pengemudi membuka pintu secara langsung dengan bukaan yang cukup lebar. Pemotor itu akhirnya menabrak pintu mobil dan dia terjatuh ke samping kanan. Tabrakan pun tak terelakkan. Sementara itu, Training Direktur Safety Defensive Konsultan Indonesia bernama Sony Susmana mengatakan, ketika ada kasus pengendara motor menabrak pintu mobil yang terbuka secara tiba-tiba, pengemudi mobil bisa dituntut tanggung jawab. Parkir atau berhenti harus di tempat yang aman. Tidak direkomendasikan untuk parkir di pinggir jalan kecuali saat darurat dan itu pun harus di luar garis marka jalan, ucap Sony belum lama ini. Kemudian saat hendak keluar mobil, pengemudi harus memeriksa kaca sepion dan menengok ke arah belakang. Pastikan kondisi aman sebelum membuka pintu dengan lebar. Hal ini juga berlaku bagi penumpang lain. Menurutnya, kebiasaan terburu-buru buka pintu mobil ini kerap dilakukan. Padahal itu, tindakan mengapaikan keselamatan.